Kalau bebé , pasar kami emang pangka-kangka rendang. Maso-mengi? Padang-sarawan kau nge-b �. Ayo ayo tidur! selama 15 menit rumah sampai sekarang belum ada yang mau menemui kisah sesuai apa yang penyampaian kita ketika mereka tidak marah yang memilih kisah kita berharga di sini sekarang mereka tidak mau melihat kita setidaknya mencium bau bakat bang dari bawang bedung sepatu mencium bau bakat bang dari bawang bedung eh mas, mas, mas jangan mencium bau bakat bang di bawang bedung cepat demi perut-perut lapar, perut saya lapar, cuci lecak cuci lecak pak lecak, lecak cuci lecak, cuci lecak lecak, lecak doang bu pakai uang-uang mas apa? lecak pak uang-uang mas sagas, bekuyupan daerah, putra daerah setelah dilakukan kegiatan beri kemarin dari komisi B terus ditindak lanjuti besoknya itu melakukan sicak dari komisi B ke lokasi pasar larana Cuma sampai saat ini tidak ada tidak lanjut sedikitpun Atau informasi sedikitpun dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sifatjo Kepada rekan-rekan pedagang Padahal pada saat hearing kemarin Kami sudah menyampaikan aspirasi kami Bahwa dan diterima dengan baik oleh Komisi B Yang menyatakan bahwa akan dilakukan pertemuan Akan dilakukan duduk bersama untuk penyelesaian permasalahan ini Dan akan memanggil seluruh stakeholder terkait Oleh karena itu kegiatan hari ini adalah bentuk kecewa Dari para pedagang pasar larangan Yang menunggu adanya tidak lanjut dari hasil hearing dan sidak kemarin Kenapa selain menunggu mereka juga dilakukan Seperti intimidasi dari aparat 1 PP Aparat kepolisian yang berkeliling di sana Pakai pengeras suara Untuk dilakukan pengusiran terhadap teman-teman pedagang pasar Harapannya dari pedagang pasar larangan ini Bahwa yang pertama Pemerintah Kabupaten Sifatjo Beserta Dewan Perwajilan Rakyat Daerah Kabupaten Sifatjo Mendengarkan apa yang menjadi aspirasi teman-teman pedagang Dan memberikan solusi yang terbaik Kepada pedagang pasar larangan Harapan utamanya itu Sebelum kegiatan hari ini Kami dari pedagang pasar larangan itu sudah bersurat Khususnya kepada ketua DPRD dan komisi B Untuk permohonan tindak lanjut dari hasil hearing dan sidak Cuma sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut semasa Makanya teman-teman dari pedagang pasar larangan ini Bergerak ke sini Menupakan bentuk kekecewaannya pedagang pasar Karena tidak ada tindak lanjut Akhirnya menagih langsung nih Sekarang ini Kepada Dewan Perwajilan Rakyat Daerah ini Saya nolak reno kasi Saya ingin tetap bertahan di sana Pak Karena di sana satu-satunya mata pencarian saya Pak Demi menafkai keluarga kami Pak Oke oke Itu intinya Pak Titik poinnya di sana Saya menolak dipindah Itu saja Betul betul Seharusnya gerbung di sini milik kita semua Betul Mereka dulu di dalam Mereka mendapatkan gaji Itu dari pajak yang kita bayar Betul nggak Oleh karena itu Sesuai taga pemerintahan Bahwa jam 11.30 Tetap tidak ada apapun Dari BPRD kita mohon izin untuk masuk Gue Yang sudah menicu Tidak Tidak hei 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 aduh... ayo 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 berapa k rookie bukan motor ayo gak abbiamo kasih BENJU ayo ayo Sampai jumpa 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 Sampai jumpa